Intro Halo Sobat Kampus Kepas Kuntirta kali ini kita akan membahas tentang Tutorial menggunakan evaluasi proses belajar-mengajar Atau bisa dibilang EPBM PISIN Kuntirta Mau tau cara bintainnya gimana? Yuk ikutin EPBM atau evaluasi proses belajar-mengajar adalah Sebuah proses untuk pemberian masukan dan penilaian terhadap kegiatan belajar-mengajar Yang selama ini berjalan di lingkungan PISIN Kuntirta EPBM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar Agar mahasiswa bisa belajar lebih baik dan dosen bisa meningkatkan kinerja mengajar mereka Pengisian EPBM dilaksanakan berdapatan dengan ujian akhir semester Dan diisi oleh seluruh mahasiswa PISIN Kuntirta Dulu proses ini kita lakukan secara manual dengan angket tertulis Sekarang kita akan menjelenggarakan EPBM ini dengan proses online Melalui handphone masing-masing mahasiswa yang akan diselenggarakan Bersamaan pada saat ujian akhir semester di semester ini Adakah diantara kalian mahasiswa PISIN Kuntirta yang belum tau bagaimana cara pengisian EPBM ini? Yuk simak langkah-langkahnya Pertama, kunjungi situs epbm.vship-untirta.ac.id yang bisa diakses langsung melalui handphone atau komputer Selanjutnya, klik gambar evaluasi PBM Lalu, pilih program studi masing-masing Kemudian, masukkan nomor handphone, name, nama dosen, nama antakuliah, beserta kelasnya Selanjutnya, sobat kampus bisa memberikan nilai tentang kinerja dosen bersangkutan Sesuai dengan pernyataan yang diberikan Terakhir, klik submit untuk menyelesaikan penilaian Para mahasiswa PISIN Kuntirta, untuk meningkatkan kualitas belajar kita Mari, sama-sama berpartisipasi mengisi evaluasi PBM Demikian Kupas Kuntirta kali ini Semoga informasi yang dapat bermanfaat Tetap saksikan Kupas Kuntirta di hari dan jam yang sama Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!